Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya IRC Channel pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan STB Viber Home HG680B yang akan saya flash lagi dengan sebuah firmware No Black TV ya teman-teman dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk driver nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing agar nanti saat STB nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB mil-to-mil dapat terdeteksi dengan baik untuk flash STB HG680B ini saya menggunakan metode flash UBT atau USB Burning Tool langsung saja kita mulai untuk flash STB nya kita buka USB Burning Tool nya kemudian kita import file IMG nya dan kita tunggu proses ceking file IMG nya di UBT kemudian kita setting konfigurasinya seperti biasa kita hilangkan checklist di erase bootloader nya dan untuk di erase flash nya kita biarkan saja checklist nya lalu kita klik start kemudian kita beralih ke STB nya kita hubungkan adapter nya kemudian pencet tombol power nya dan bersamaan dengan memasukkan USB mil-to-mil ke USB 2 di STB dan bila berhasil STB otomatis akan ter flash silahkan ditunggu sampai 100% ya teman-teman sambil menunggu proses flashing nya selesai bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami ARC channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 menitan setelah proses flashing selesai kita klik stop di USB burning tool kemudian kita lepas USB mil-to-mil dan kita matikan STB nya kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini kita akan setting bahasanya dulu ya teman-teman disini saya pilih bahasa Indonesia punya ponsel atau tablet Android saya pilih tidak pilih jaringan wifi anda teman-teman bisa langsung menghubungkan wifi nya masing-masing kemudian ke langkah selanjutnya kita akan kaitkan akun Google nya kemudian setelah berhasil kita lanjutkan ke langkah selanjutnya setting lokasi saya pilih tidak bantu sempurnakan Android TV saya pilih ya dan untuk settingan awal firmware ini selesai ya teman-teman dan ini mirip seperti settingan awal di firmware untuk STB aplikasi B860H versi 5 dan inilah tampilan aplikasi-aplikasinya di aplikasi YouTube ada dua ya teman-teman saya coba buka YouTube yang pertama minta di update aplikasinya terima kasih terima kasih selesai selesai terima kasih terima kasih teman-teman yang satunya ini bisa terbuka dan bisa login ya teman-teman saya ketikan HRC channel stabil dan lancar sekali di hg680p di firmware ini terima kasih kemudian di google playstore nya tidak ada masalah ya teman-teman bisa terbuka dan lancar dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing dan ditambahkan sendiri ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan opera STB nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh